Hai semuanya, welcome back again to my youtube channel Kembali lagi sama aku, Widimesha Di video kali ini, sesuai judulnya Aku bakalan nge-review produk terbaru Skincare terbaru dari N-Pure Ini dia produknya N-Pure Sika Beat The Sun Udah SPF 50 PA++++ Ini ya, waktu aku unboxing aja Packagingnya tuh udah bikin aku Gila ini produk keren banget Kece banget warnanya, packagingnya Parah Bagus banget Nah, N-Pure Sika Beat The Sun ini Bener-bener packagingnya ya, wah banget Terus disini ada tulisan Natural Daily Protection SPF 50 PA++++ Tuh, ada tulisan Moisturizing Skin Terus ada Ingredients Terus ada Cara Pemakaian Batch Number Dan PAO-nya itu 12 bulan Udah ada logo halalnya juga Nah, untuk packaging primernya Jadi, sunscreen ini tuh bentuknya tube Kalian bisa lihat sendiri Aplicatornya tuh ya ampun Bagus banget ya Kayak kaca gitu Terus lubangnya menurut aku Bener-bener efektif ya Ini kecil, mini gitu Sesuai dengan Yang biasa kita pakai Untuk teksturnya ini Sunscreen bagus banget ya Tuh, super light Bener-bener cepat menyerap Dan finishnya tuh No white cast ya Kalian bisa lihat sendiri Ini no white cast Gak lengket sama sekali Sekarang aku mau bahas dulu Kandungan aktif yang ada di Sunscreen & Pure terbaru ini Yang pertama Yang paling mendominasi Jadi ada 100% natural Sika leaf water Wow banget Sampai 100% dong Jadi fungsinya itu Buat syuting Buat calming Kalau misalkan kita kena sunburn nih Dari sinar matahari Jadi si kandungan sika ini tuh Bisa bikin kulit kita tuh Jadi lebih calming gitu Lebih adem gitu Terus ada Crescentemum extract Ada chamomile extract Dan ada Camellia sinensis leaf extract Nah ketiga zat aktif Yang tadi aku sebutin itu tuh Fungsinya sebagai Antioksidan Terus antiinflammasi Dan mereka tuh Semuanya bisa Sebagai hydrating agent Jadi bikin kulit kita tuh Lebih kerasa lembabnya gitu Jadi sunscreen ini tuh Udah BPOM ya pastinya Terus udah halal Dan udah di uji Secara dermatologis Terus sunscreen ini juga Non-alkohol Non-fragrance Non-SLS Non-paraben Pokoknya Jauh dari Petalat Non-silicon Non-mineral oil Sama non-EU allergen Dan yang lebih hebohnya lagi Sunscreen & Pure ini tuh Minim ingredients Sesuai dengan yang aku sebutin tadi ya Ada 4 ingredients Nah sebelum aku ditanya-tanya nih Ini tuh aman gak sih Buat bumil Sama buat busui Oke jadi sunscreen & pure ini tuh Aman buat bumil Sama busui Aku juga busui Udah cobain ini Asli ini keren banget Karena SPF-nya aja udah SPF 50 PA UVA++++ Berarti udah bener-bener bisa Menangkal UVA sama UVB Dari sinar matahari Oke sekarang aku mau ngebahas Review pemakaian sunscreen ini Jadi aku waktu kemarin-kemarin itu Udah cobain sunscreen ini Udah uji ketahanan gitu ya Dan aku melakukan Outdoor activity Atau aktivitas di luar gitu ya Karena kemarin itu Emang jadwalnya aku buat Ngebersihin tanaman aku Gitu buat ngenyiram Buat pokoknya banyak lah ya Untuk tanaman aku Seperti yang kalian tau ya Aku suka update di Instagram story Punya banyak tanaman Jadi Udah waktunya kayak reporting Dan sebagainya Mau yang di depan rumah Sama yang di belakang rumah Jadi aku Emang lebih ke aktivitas outdoornya Disitu aja sih Nah terus aku udah menguji Ketahanan dari sunscreen ini Ini beforenya Dan ini afternya Jadi menurut aku ya Selama aku pake sunscreen ini Biasanya aku tuh reapply sunscreen Pas zuhur Jadi waktunya sholat gitu ya Lumayan kan aku pake tuh Bisa dari jam tujuhan Dan itu aku pake sekitar jam tujuhan lebih Jadi aku berarti udah pake Selama kurang lebih 5 jam Seperti pas aku pake Pas beforenya Before activity ya maksudnya Nah menurut aku masih Kurang lebih sama seperti itu Jadi gak kayak cepet buntur juga Buat aku Di kulit aku yang normal to dry Sunscreen ini menurut aku Masih keliatan Ehm Dewi gitu ya Oke jadi kesimpulannya Sunscreen ini di kulit aku tuh Bagus-bagus aja ya Di kulit yang normal to dry Masih oke Terus kita bahas juga Ehm Sunscreen ini tuh bikin peeling gak sih Sejauh ini ya Sejauh pemakaian aku Pake sunscreen ini Dengan urutan skincare Yang biasa aku cobain Aku ngerasa sunscreen ini tuh Gak bikin peeling Sekarang aku mau Apply sunscreen ini Di bagian wajah aku yang kiri Biar kalian melihat sendiri ya Before dan afternya White cast atau no white cast Menurut kalian Jangan lupa pake sunscreen Sebanyak dua ruas jari Tapi sekarang aku mau Pake satu ruas aja Karena di bagian sini aja ya Oke ini dia hasil pemakaiannya Tuh kalian bisa liat ya Jadi finishnya tuh yang tadi aku bilang Finishnya tuh dewy gitu ya Gak matte gitu menurut aku Jadi dewy Tapi bener-bener Aku suka sih Finish yang kayak gini Sunscreen Karena bisa jadi kayak Best makeup buat aku Tuh Tuh kalian bisa liat ya No white cast sama sekali Ini beforenya dan ini afternya Tuh Bagus banget Terus menurut aku Pas di apply tuh Dia bener-bener gampang Membower Teksturnya tuh bener-bener Lightweight banget Enak banget pokoknya So aku bener-bener Rekomendasiin banget Sunscreen and Pure Sika Beat the Sun SPF 50 PA++++ Ini buat kalian yang masih nyari Sunscreen yang lokal Terus bagus Terus bisa dicoba Buat semua jenis kulit Kalian bisa cobain ini Nah buat kalian yang mau beli juga produknya Kalian bisa cek description box aku Nanti aku taruh link pembeliannya disitu Oke semoga review dari aku ini Bermanfaat buat kalian See you on my next video Bye 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 bye